Halo teman-teman, kamu pengen badanmu kelihatan tegak, terus shouldermu gak turun kayak orang lemah gitu. Dulu aku juga punya masalah yang sama loh, jadi aku jarang latihan otot dada, dan akhirnya postur aku tuh kurang bagus. Nah, kali ini kita akan latihan 10 menit latihan dada yang pastinya bakal bikin badan kamu tambah kenceng. Gimana caranya? Ikutin terus! Eh, olahraga yuk! Halo teman-teman, siapin barbel kamu ya. Bebannya bisa berapa aja, disini aku pake 1 kilo, tapi biasanya aku pake 3 kilo. Sesuaiin aja dengan kemampuan kamu ya. Angkat. Siku-siku turun, angkat. Siku-siku turun, jadiin satu barbelnya di atas. Nah, kamu menjadikan barbel jadi satu itu, pake otot dada, yang biasanya kurang terlatih karena kita biasanya latihan tangan doang. Nah, disini kita latihan tangan sama dada bareng-bareng. Turunnya siku-siku, angkatnya lurus ke atas. Jangan miring-miring ya. Jadiin satu barbelnya di atas, pake otot dada. Nanti dadanya bisa tambah kenceng, dan lemak-lemak di daerah ketiak samping itu bisa semakin, penampilannya semakin berkurang. Karena ada ototnya. Jangan takut bagi kalian yang takut otot itu bakal bikin badan jadi besar. Enggak ya. Terutama bagi cewek, otot itu justru bikin badan kita tuh terlihat kenceng, singset, dan gak gelambir. Semangat. Gerakan pertama nih. Yeay, next kita akan ke posisi, tidur lagi. Tapi dumbbellnya dilurusin ke samping kanan kiri, satuin ke atas. Lurus samping kanan kiri, satuin ke atas. Nah, sikunya ini gak perlu terlalu lurus, tetapi ada tekuknya dikit ya. Satuin barbelnya, squeeze otot dada kamu. Turun, squeeze otot dada. Nah, latihan otot dada ini termasuk compound movement loh. Yang bakal bakar kalori lebih banyak daripada sekedar latihan tangan atau abs. So, kalau kamu serius pengen lunturin lemak kamu di seluruh tubuh, latihan compound movement yang banyak ya. Kalau mau tahu knowledge-nya lebih lagi, aku sediain video di kiri atas. Supaya kalian bisa lihat ya, nanti kalian cek. Hurufnya ada I, kalian klik dan cek. Next, kita akan ke gerakan. Serve the tray sambil duduk. Boleh berdiri, boleh duduk. Angkat. And, angkat. Angkatnya itu setinggi shoulder ya. Angkat. Bawah. Angkat. Bawah. Nah, disini kita juga melatih otot shoulder kita yang juga termasuk otot besar dan bisa menjadi sumber pembakaran lemak kamu. Jadi, latihan ini tuh gak hanya kenceng, tapi bakar lemak, bakar kalori bentuk otot yang jadi sumber metabolisme pembakaran lemak kita. Jadi, rajin-rajin ya bentuk otot. Jangan takut. Bagi yang cewek, jangan takut. Ini. Besar. Otot itu malah bikin singset. Pasti deh. Yeay, next. Kita masih di posisi duduk. Kita kayak gerakan pertama tadi, tapi dalam posisi duduk ya. Jadi, siku-siku, satuin barbell. Siku-siku, satuin barbell. Nah, sikunya gak boleh turun nih. Harus sikunya itu sejajar dengan shoulder kita ya. Latih juga otot shoulder di sini. Otot tangan juga. Siku, no, turun-turun. Nah, tulis di kolom komentar ya. Kalian pakai barbell berapa kilo. Dan menurut kalian, barbell segitu kalian kesusahan atau terlalu gampang. Yeay. Jaga siku, jangan turun. Kita cuma 10 menit di sini. Go hard or go home. Kecuali kalian udah di rumah. Yeay. Next. Kita kembali ke posisi tidur. Tapi barbellnya dikaitkan dulu di siku. Seperti ini nih. Jadi, ditaruh di siku. Dan kita squeeze pakai siku kita supaya gak jatuh. Nah, jadi gerakan tangannya ke atas ke bawah gini ya. Hati-hati harus squeeze barbellnya supaya barbellnya gak jatuh ke muka. Hati-hati. Kita pakai squeeze otot-otot di ketiak dan juga dada kita supaya kerja semakin kenceng. No gelambir. Nah, semakin kalian squeeze barbellnya, semakin aktif otot-otot kalian. Barbellnya sekarang kita ambil dua-duanya. Nah, depannya ini cuma sampai sejajar dengan bau ya. Jangan sampai ke depan banget. Tapi di atas dada aja. Belakang, atas dada. Belakang, atas dada. Jangan lupa posisi absnya juga squeeze ya. Jadi, dadanya kerja. Dadanya dibusungin ke atas. Belakang, atas. Belakang, atas. Squeeze. Kalau kalian belum ngerasa otot dadanya bekerja, mungkin barbell kalian kurang bebannya. Jadi, barbell itu juga mempengaruhi ya. Kalau misalnya terlalu ringan, tentu aja kalian gak kerasa. Jangan lupa tulis di kolom komentar kalian pakai barbell berapa kilo. Dikit lagi gerakan ini hampir selesai. Semangat! Yeay, istirahat. Kita sekarang ada di posisi duduk lagi. Barbellnya satu aja. Tangan kanan dulu and fly. Silang. Silang. Nah, kalau kalian pakai tangan kanan, berarti kalian lagi latih chest kalian yang bagian kanan sama ketiak yang bagian kanan. Jangan miring-miring badannya lurus. Terusin. Masih semangat? Masih dong. Dan ganti tangan kiri. Sama. Kita lagi latihkan chest bagian kiri sekarang. Masih terus ya. Semangatnya jangan kendor. Ketiaknya juga gak boleh kendor. Ya kan? Istirahat sebentar di sini. Dan kita akan ke gerakan terakhir. Push up. Bahu lebar. Tangan lebar and down. Ini push up aja ya. Turun. Naik. Turun. Naik. Di sini kita latihan otot tangan kita, juga otot dada kita ya. Jadi latihan ini tadi, compound movement banget. Jadi multi sendi, multi otot yang pastinya bakar kalori lebih banyak. Yeay. Akhirnya selesai. Next. Jangan lupa, jangan di exit dulu karena kita mau cooling down. Buka lebar tangannya, squeeze ke belakang, semakin lebar otot chestnya membuka. Kita stretch. Nah, bukanya gini ya. Jadi jangan ke depan, jangan bungkuk. Pundak turun. Squeeze. Stretch. Nah, kalau kalian belum capek, aku tungguin di video lain ya. Siku buka di tangannya di belakang kepala. Kita stretch juga daerah ketiak. Chest up. Chestnya nggak bungkuk-bungkuk ya. Yeay. Terima kasih udah menghabiskan waktu bareng aku. Jangan lupa, jika kalian pengen olahraga rutin 5 kali seminggu, jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng, supaya kalian ada reminder buat olahraga setiap hari. Dan juga jangan lupa follow Instagram ya, supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru. Instagramnya eh.olahraga.com Jangan lupa like, share dan subscribe ya.